Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara aku semuanya Semoga anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Setiap warna aura menandakan getaran tertentu yang punya arti yang berbeda ya Nah biasanya orang dikatakan ada yang punya aura negatif dan positif Tentu saja aura positif jauh lebih baik ya dan disukai banyak orang Lalu apakah anda memilikinya? Energi aura yang seperti apa nih yang ada dalam tubuh anda? Bagaimana cara mengetahui apakah tubuh kita ini dikelilingi aura positif atau negatif? Saya akan jelaskan dalam video ini ya Sebelumnya silahkan bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Nah berikut beberapa tanda seseorang memiliki aura yang positif Yang pertama ini selalu percaya diri Percaya diri itu penting dan juga akan menjadi cerminan kalau di tubuh anda ini diselubuhi energi positif Yang kedua penuh dengan optimisme Anda punya pandangan yang penuh harapan dan positif pada kehidupan Anda juga punya keberanian untuk memotivasi orang lain Orang-orang yang beraura positif punya kemampuan untuk menemukan kebahagiaan bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun ya Ketiga Tanda berikutnya seseorang punya aura positif adalah penuh keceriaan Sehingga bisa dikatakan dia ini memiliki aura yang sangat murni dan baik Keempat Gak ragu berterima kasih pada orang lain Pemilik aura positif selalu berterima kasih kepada siapapun yang dirasa perlu Mereka sering berterima kasih atas kebaikan yang diberikan orang lain sekecil apapun itu Kelima Gak iri dan dengki kepada kebahagiaan dan keberhasilan orang lain Pernah gak Anda merasa iri dengan keberhasilan orang lain? Nah ketika ada teman yang berhasil punya mobil, berhasil dalam bisnisnya, bahagia dalam hidupnya Kita justru mendoakan keburukan Wah kalau seperti itu artinya Anda belum punya energi positif Sebaliknya nih orang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain Ini artinya dia punya aura yang positif Keenam, kebaikan dan kerendahan hati Baik adalah salah satu sifat paling langka dan paling positif yang bisa dimiliki seseorang Kebaikan terpancar ketika Anda punya aura yang positif dan baik Ketujuh, punya selera humor yang baik Membuat lelucon dan memiliki kemampuan membuat orang lain tertawa Juga jadi tanda bahwa Anda punya aura yang positif loh Nah apakah tanda-tanda tadi ada dalam diri Anda atau justru sebaliknya Pentingnya Anda punya energi positif adalah untuk menarik hal-hal positif dalam kehidupan Hal-hal baik berupa Kelancaran rezeki, didekatkan jodoh, didekatkan dengan orang-orang baik dan hal-hal baik lainnya Maka dari itu Yuk jangan ragu untuk melakukan buka aura ya Supaya aura tubuh Anda ini selalu positif Silahkan bisa hubungi nomor di layar ya Baik demikian video dari saya Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton